Halo guys, kembali lagi ke channel gue, Bings for Review. Kali ini depan kalian ada motor Kawasaki Ninja 250 Fi yang terbaru ini. Ini kayaknya nih untuk tahun 2020 ya. Kalian bisa lihat ini. Seperti ini modelnya. Nah ini ya, tuh. Ini ada tulisan Ninja-nya di sini. Keliatan gak nih? Seakan-akan nih, keren banget tulisan Ninja-nya nih. Jadi ini versi yang keyless ya guys. Untuk versi yang keyless. Nah ini, kalian bisa lihat tulisan Ninja-nya. Gimana ya jelasin ya, di scrap-nya ini. Ini keren banget nih. Kayak tulisan Ninja ini ada di dalam kaca ini. Ini kayak kaca jadinya. Tapi kalau gue raba nih. Iya. Ini keren banget nih. Gak tau nih pake teknologi apa. Jadi tulisan Ninja-nya ada di dalam sini. Gila keren banget sumpah. Nah kita lihat nih modelnya seperti ini. Ini warna. Warna hitam. Dibalut dengan warna hijau. Kemudian ada. Ada warna silver-nya. Gak ada. Cuma ada silver-nya ini sedikit nih. Sedikit. Nah ini kita lihat dari dekat guys. Nah ini kita lihat nih bedanya. Dia sudah memakai keyless ya. Ini seperti ini keyless-nya. Jadi udah gak pake. Gak pake kunci yang pada umumnya. Nah ini guys bisa kalian lihat. Nah ini disini sama aja ya. Sama kayak masakin Ninja yang biasa. Disini ada lampu jauh. Disini ada lampu sen. Kemudian disini ada klakson. Dan disini ada dim. Dim untuk nge-dim lampu jauh. Dis sebelah kanan ini ada cut engine off. Kemudian hanya ada sama tombol starter ya. Nah ini guys. Modelnya sama aja ya. Sama kayak Ninja 250 Fi yang New Ninja. Bukan yang keyless ya. Sama aja ini modelnya. Sama nah ini. Nah ini Ninja yang biasa. Nah ini yang keyless. Nah ini sama aja. Ini kita lihat. Ini keren juga disini ada tulisan Kawasaki nih. Ini keren banget. Nah ini seperti ini guys. Nah ini dari sisi sebelah kanan. Nah itu kenal potnya. Bisa kelihatan kenal potnya. Nah ini seperti ini. Nah ini dia warnanya cakep banget guys. Nah itu. Nah di bawah sana ada tulisan Kawasaki ya. Dan Ninja ini dua silinder. Polumen mesinnya 250 cc. Ini bagian depan dia udah pakai. Sudah pakai rem cakram. Pakai Nissin dia ya. Nah ini. Model disc brake-nya udah sudah menganut wave disc brake ya. Nah ini seperti ini. Suspensi depannya sayangnya dia belum mau upside down ya. Masih suspensi yang biasa ya. Shock breakernya ini yang depan. Nah ini bagian matanya. Nah ini keren. Nah pasti kalian pada penasaran kan berapa dari harga motor Kawasaki Ninja. 25. 250 FI yang sudah keyless ini. Untuk harganya gue jantumin di bawah ini ya. Coba kalian lihat. Dan untuk contact person-nya. Jika kalian ingin mesin motor ini. Gue juga jantumin di sini dengan Mbak Meka. Sales Kawasaki dari dealer yang ada di kota Jember ini. Kalian langsung bisa hubungi nomor tersebut guys. Oke guys mungkin sampai disini dulu aja untuk video gue kali ini. Tentang motor Kawasaki New Ninja yang sudah keyless ini. Yang ini yang mana kayaknya nih. Untuk versi tahun 2020. Semoga bermanfaat buat kalian. Informasi ini yang gue berikan. Dan misalnya kalian ada pertanyaan. Silahkan kalian ketik di kolom komentar. Yang terakhir jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video gue yang lain. See you bye bye guys. Thank you. Thank you.